Apakah agama para nabi? Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, agama Islam pertama kali dikenal bersamaan dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rosul. Lalu, bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya? Apakah mereka memeluk agama yang sama? Berikut pemaparannya untuk Anda. Allah SWT menegaskan bahwa risalah para nabi adalah satu, yaitu mengajak orang untuk hanya menyembah Allah saja dan menjauhi kemusyrikan dan kemungkaran. Dalam sebuah ayat, Allah SWT berfirman artinya, Dan sungguhnya kami telah mengutus rosul pada tiap-tiap umat untuk menyerulkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tafud itu. Quran Surah An-Nahl, ayat 36 Seperti yang kita tahu, misi dari setiap nabi adalah sama, yaitu untuk mengesahkan Allah atau yang kita kenal dengan istilah Tauhidullah. Maka dapat dikatakan bahwa agama para nabi adalah satu, yaitu Islam. Hal tersebut juga diungkapkan dalam sebuah hadis yang berbunyi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam AS di dunia dan akhirat, dan para nabi adalah bersaudara dari keturunan satu ayah dengan ibu yang berbeda. Sedangkan agama mereka satu, hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firmannya bahwa nabi Ibrahim, yang dikenal dengan bapak para nabi, merupakan orang yang beriman dan memeluk agama Islam, bukanlah termasuk orang-orang musyrik, dan bukan pula merupakan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan di dalam firmannya yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri atau muslim, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surah Ali Imran Ayat 67 Lebih jauh, Nabi Ibrahim AS pun mewasiatkan kepada anak-anak dan keturunannya, yang kita ketahui menjadi para nabi untuk tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayat mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam firmannya, Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaakub. Ibrahim berkata, Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah Ayat 132 Meskipun agama para nabi adalah satu, namun syariat yang dibawa mereka adalah berbeda-beda, dan kedatangan syariat yang berikutnya menghapus syariat nabi sebelumnya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, menghapuskan seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya, Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT yang artinya, Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, Sekiranya Allah menghendaki miscaya kamu dijadikannya satu umat saja, Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, Lalu diberitahukannya kepadamu, Apa yang telah kamu perselisihkan itu? Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 Pemirsa beriman, semoga pembahasan ini dapat menambah hasanah keilmuan kita, Memperkuat keimanan dan ketakuan, Serta menjadikan kita sebaik-baiknya manusia, Yang dapat menyebarkan agama yang rahmatan nil alamin di setiap masa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya bertambah lagi nih pengetahuan kita tentang sejarah Islam ya. Pokoknya kita imani saja, kita yakini, Karena mengimani para nabi itu salah satu dari rukun iman kita. Iya kan sih? Betul sekali, dan sudah beberapa berita yang kita sampaikan, Nanti kalau pemirsa ada yang mau tanya, Bisa langsung aja komen di Instagramnya beriman, Apa Instagramnya? Oh, kirain mau nanyanya ke Ustazah Zizi, enggak ya? Oh Allah, selamat jauh bukan Ustazah. Apa Instagramnya beriman? Instagram beriman itu adalah At Beriman Underscore Eh, Underscore Underscore TransTV Iya, langsung di mention aja di situ boleh. Iya, oke. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di Berita Islam Bisa Kini, Semoga bermanfaat. Amin. Dan insya Allah, tema-tema kita berikutnya lagi lebih menarik lagi. Insya Allah, saya Zizi Hap, pamit undur diri. Saya salam gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton